Intro Halo, jumpa lagi dengan saya, Ben Sohib. Saya pernah dikirimi beberapa video oleh dua teman yang berbeda. Video dari teman yang satu, antara lain berisi khutbah seorang ustadz yang masuk dalam daftar penceramah radikal. Ustadz itu sedang mengemukakan jasa-jasa Sultan Hamid II bagi Republik Indonesia. Salah satunya adalah sebagai perancang lambang Pancasila, yaitu Garuda. Lalu ada video tentang Hamutahar, Bapak Paski Braka Indonesia, penyelamat bendera pusaka dan pencipta lagu Himna Syukur dan Mars Hari Merdeka. Dalam video-video kiriman teman saya yang saya tahu merasa dirinya sebagai pembela Islam itu, para ustadz menekankan bahwa Sultan Hamid II dan Hamutahar merupakan keturunan Nabi, Habaib. Intinya, mereka ingin membuktikan bahwa ulama'lah yang paling berjasa dan bahwa para Habaib dan etnis keturunan Arab juga memiliki andil besar dalam mendirikan Indonesia. Ustadz-ustadz itu mencela pihak-pihak yang berupaya mengecilkan peran dan jasa para ulama' Habaib, umat Islam, etnis keturunan Arab dalam membangun bangsa dan negara ini. Sementara video-video yang dikirim oleh teman saya yang lain, seorang yang saya kenal mendaku dirinya sebagai aktivis anti-radikalisme, berkonten hujatan terhadap Sultan Hamid II. Diteriakkan di situ bahwa generasi ketujuh Kesultanan Pontianak itu bukan pahlawan, melainkan seorang etnis keturunan Arab yang menjadi pengkhianat negara. Lalu dilanjutkan dengan video-video dengan narasi rasisme yang menghina Habaib dan etnis keturunan Arab Indonesia. Di sini saya tidak ingin berbicara soal keabsahan jasa-jasa kedua tokoh sejarah itu bagi Indonesia dan juga tidak hendak ikut berpendapat dalam silang sengketa terkait kepahlawanan dan kepengkhianatan Sultan Hamid II. Saya hanya ingin menyoroti soal kesalahan pikir dua kawan saya yang berbeda kubu itu. Bagi saya, meski berseberangan, keduanya terjebak dalam lubang kesalahan yang sama akibat fanatisme buta mereka. Begini penjelasan saya. Pertama, Sultan Hamid II dan Hamutahar memang keturunan Nabi, memang habib. Sultan Hamid II terlahir dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Al-Qadri adalah salah satu marga etnis keturunan Arab dari golongan Alawi atau golongan Syed atau Habib. Kehabiban Hamutahar juga tidak bisa disangkal. Nama lengkap beliau Syed Muhammad Hussein bin Salim Al-Mutahar. Namun, nah disinilah pangkal persoalannya. Meskipun keduanya Habib dan berdarah Arab, tidak serta-merta mereka bisa dianggap sebagai ulama. Sepanjang yang saya pelajari dari berbagai sumber tulisan dan lisan, keduanya menjalani kehidupan sebagai pribadi-pribadi yang tidak dekat dengan agama. Sultan Hamid II mengenyam pendidikan Belanda sejak kecil hingga dewasa, menikah dengan perempuan Belanda, dan hidup dengan gaya hidup Eropa. Hamutahar juga menempuh pendidikan di sekolah Belanda sejak tingkat elementer hingga tingkat lanjut. Tidak ada catatan yang menunjukkan aktivitas keagamaan, apalagi keulamaan, dari tokoh kepanduan yang pernah menjabat sebagai duta besar RI untuk Fatikan itu. Saya tidak sedang mengatakan bahwa kedua Habib itu merupakan orang-orang yang tidak beragama. Yang ingin saya sampaikan adalah bahwa mereka berpandangan sekuler. Agama menjadi urusan spiritual pribadi saja dan tidak menjadi dasar bagi aktivitas sosial politik mereka. Dengan demikian, menjadi lucu ketika sekelompok ustad atau tokoh Islam politik berupaya untuk mengglarifikasi jasa-jasa Sultan Hamid II dan Hamutahar dengan maksud untuk memperkuat modal politik gerakan mereka. Saya tahu ada sejumlah tokoh partai politik Islam kanan berusaha mengaitkan partainya dengan kedua tokoh itu, misalnya dengan cara mengunjungi keluarga atau ahli waris mereka. Padahal melihat sejarah kehidupan, gaya hidup, dan pandangan-pandangan kedua tokoh itu sangat mungkin mereka akan menjadi musuh kubu Islam politik seandainya mereka hidup di masa sekarang. Saya bayangkan kedua Habib itu akan dengan mudah distigma sebagai Habib sesat, Habib liberal, dan entah Habib apalagi. Sebagaimana yang dialami oleh sebagian Habib yang tidak sejalan dengan gerakan politik dan keagamaan mereka selama ini. Dan yang tak kalah menggelikannya adalah apa yang dilakukan oleh sebagian orang dari kubu yang merasa nasionalis dan anti-radikalis. Mereka berupaya mengerdilkan peran dan jasa habaib dan etnis keturunan Arab dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia dengan tujuan melemahkan posisi tawar kubu lawan. Ini yang mereka lakukan saat berkampanye tentang pengkhianatan Sultan Hamid II. Sebenarnya pro kontras soal kepahlawanan atau kepengkhianatan Sultan Hamid II adalah hal yang wajar. Kedua kubu bisa mengajukan data-data sejarah dan argumennya masing-masing sepanjang kedua kubu tidak mengaitkan dengan kehabiban atau keetnisannya. Dan sepanjang tidak didasari oleh kepentingan untuk menguatkan atau melemahkan modal politik masing-masing kubu. Perdebatan soal Sultan Hamid II itu mesti benar-benar ditujukan untuk menguat kebenaran sejarah dan mesti menempatkan Sultan Hamid II dalam kapasitasnya sebagai pribadi, bukan sebagai wakil suku, etnis, dan agamanya. Dengan demikian, perdebatan akan menjadi beradab, terbebas dari bias primordial kesukuan dan agama. Lebih jauh dari itu, dalam konteks kebangsaan Indonesia, upaya mengemukakan jasa-jasa para pahlawan berdasarkan suku dan agama merupakan tindakan yang absurd dan tidak sehat. Sama absurd dan tidak sehatnya dengan ikhtiar sekelompok orang untuk menegasikan peran mereka karena didorong oleh motif kebencian pada suku dan agama tertentu. Perbincangan tentang peran tokoh-tokoh sejarah mesti berangkat dari pemahaman bahwa seluruh suku bangsa Jawa, Sunda, Minang, Batak, Ambon, Papua, Habib atau Alawi atau keturunan Arab, Tiongwa, dan lain-lain, dan seluruh agama, Islam, Kristen, Buddha, Hindu, dan lain-lain semuanya berjasa dalam mendirikan negara kesatuan Republik Indonesia. Mereka merupakan bagian tak terpisahkan dari bangsa Indonesia. Dan karena itu pula, semua suku etnis, asal-usul, dan agama di Indonesia mesti dipandang setara. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi.